Sebagian orang sibuk mencari tanda kapan Lailatul kadar terjadi. Namun sebenarnya tanda tersebut tidak perlu dicari. Karena kalau sibuk mencari tanda malam tersebut, kita malah tidak akan memperbanyak ibadah. Walaupun memang ada tanda-tanda tertentu kala itu. Tanda tersebut diantaranya, pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Sebagaimana di hadis teriwayat At-Toyalisi dan Al-Bayhaqi. Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, Lailatul kadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas. Juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Kedua, malaikat turun dengan membawa ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak dirasakan pada hari-hari yang lain. Ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih tanpa sinar yang menyorot. Di hadis riwayat muslim disebutkan, dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, malam itu adalah malam yang cerah yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Namun kembali lagi, jangan kita sibuk mencari tanda-tanda malam Laylatul Qadar. Tugas kita di akhir Ramadan pokoknya terus perbanyak ibadah dan menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan adalah mengisi mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Bahkan Imam Ash-Shafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan, barang siapa yang mengerjakan salat isya dan salat subuh di malam kadar, ia berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan pun bukan hanya dengan salat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Namun amalan salat lebih utama dari amalan lainnya berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Laylatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Bagaimana dengan itikaf? Jika seorang meraih Laylatul Qadar dengan itikaf itu lebih bagus, namun itikaf bukanlah syarat untuk dapati malam kemuliaan tersebut. Begitu pula bukanlah syarat mesti di masjid untuk dapati Laylatul Qadar. Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Ad-Dohak, Bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas? Haidu Musafir dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam zikir. Apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Laylatul Qadar? Ad-Dohak pun menjawab, Ya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Semoga Allah beri taufik kepada kita sekalian untuk terus perbanyak ibadah di akhir-akhir Ramadan dan moga kita juga termasuk hamba yang mendapatkan malam penuh kemuliaan. Laylatul Qadar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!